Sebenarnya tim kita sudah siap evakuasi, tapi pada saat diberikan aku evakuasi parabel pada gak ada mau evakuasi. Karena kita lihat memang api sudah patah. Jadi memang yang problem karena memang adanya serbuk dari fire extinguisher yang memang nunggul. Jadi kita menganggap tidak major atau perubahan. Jadi itu yang kemudian jadi ini yang dihukumkan. Kalau terkait ke ini olimpik, karena jadi olimpik, hasilnya hasil-hasil dari ini dan ini hasil bagus ya olimpik. Memang ini satu hal ya, sepertinya kapan-kapan beberapa teman-teman media, kita sudah evakuasi. Jadi setiap haripun kita dikini rapat. Setiap hari kita rapat evakuasi. Memang kita tidak umumkan buat kundik. Saya rasa mungkin konsumsi itu bukan untuk publik, tapi bagaimana kita setiap hari gak ada yang rapat. Jadi kita rapat itu satu hari gak cukup lima jam dengan para mentor. Mungkin dilihat juga di sini mentor ada hadir. Ada Candrawi Jaya, ada Butet, ada Indonesia yang berhadir. Nah di situ mereka semua memotivasi juga langsung. Karena kita memang ingin dari tim olimpi adanya melibatkan seluruh mentor-mentor yang memang mereka pantat pemain, yang tahu bagaimana untuk bermain untuk tertibat kampung. Dengan memberikan tambahan kepada kita pilih tim support, yaitu tim tim performa, tim sport science, pas fisik untuk meningkatkan jalan yang masih bisa. Kalau untuk perjalanan di Indonesia Master ini dan untuk kemudian nantinya di olimpik gitu ya, untuk dalam masa olimpi, ada maksud maupun untuk nanti di olimpi, seperti apa? Ini catatan baik ya. Jadi menurut saya mereka ini mungkin di dua teman-teman sebelumnya tidak bisa upgrade, tidak bisa mencapai hasil maksimal. Tapi dari hasil evaluasi ini kita libatkan semua pihak, termasuk warna pemain kita kumpulkan. Jadi mereka mulai bangkit sedikit-sedikit. Ya mungkin lawan sudah belum kita sebut bukannya nomor satu, tapi kita menaiki anak tangga satu demi satu untuk berikutnya. Baik, terima kasih ya.